Assalamualaikum, hai semua di video kali ini aku berbagi resep salad jelly ekonomis Walaupun ekonomis salad jelly ini rasanya enak banget, tidak mudah berair, tahan 3 hari di kulkas dan bisa banget dijadikan sebagai ide jualan Mau tau cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk tonton videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya aku pakai 2 saset nutrijil rasa melon kemasan kecil, masing-masing beratnya 10 gram Jadi total beratnya ada 20 gram Untuk 1 sasetnya nutrijil kecil ini harganya hanya Rp 2.000 ya Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir Aduk hingga tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan Dan setelah tercampur seperti ini Kemudian tambahkan 1 per 3 saset agar-agar tanpa warna Ini salah satu kunci supaya nanti jellynya tidak mudah berair Jadi tinggal dari 1 saset itu 7 gram beratnya dibagi 3 aja Kemudian tambahkan 800 ml air Untuk warnanya supaya lebih tajam aku tambahkan pewarna hijau muda 1 tetes saja Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci Selanjutnya masak jelly melon sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih Tips juga supaya nanti jellynya tidak mudah berair harus benar-benar sampai mendidih ya bun Kelihatan ya ini sudah betul-betul mendidih Selanjutnya masikan api aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang Dan bui-bui yang ada di permukaan ini hilang Kalau uap panasnya sudah berkurang selanjutnya masukkan fruit acid Fruit acid ini ada di belakang kemasan dari nutrijelnya ditempel seperti ini ya Jangan di skip karena ini memperkuat rasa buahnya Aduk sampai larut Kemudian tuang jelly melon ke dalam cetakan Dan biarkan hingga set Untuk resep salad jelly kali ini aku pakai 3 rasa ya bun Rasa melon kemudian rasa anggur Dan ini yang rasa strawberry Untuk takaran jelly anggur dan juga jelly strawberry Sama seperti puding melon ya Dan jangan ada bahan-bahan yang di skip Supaya hasilnya bisa sama Selanjutnya biarkan semua jelly ini sampai betul-betul membeku Untuk jelinya ini semua sudah set dan betul-betul membeku ya Selanjutnya ini akan aku potong-potong Dan aku potongnya pakai talenan seperti ini Jadi akan aku keluarkan terlebih dahulu dari dalam cetakan Untuk memotongnya seperti ini ya bun Ini mau aku buat potongannya agak panjang-panjang Jadi kalau untuk potongan ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing Kalau misalnya mau dipotong bentuk dadu juga boleh Dan disesuaikan juga dengan cetakan yang digunakan ya Aku potongnya sebagian-sebagian ya Supaya lebih rapi hasilnya Hasilnya seperti ini Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil Lanjut lakukan sampai selesai Dan semuanya sudah selesai aku potong Selanjutnya akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar Campurkan seperti ini Selanjutnya tambahkan 500 gram mayonnaise Saya pakai maestro yang seperti ini Ini beratnya 1 kilogram Tapi sudah terpakai setengah kilogram Jadi ini yang setengah kilogramnya lagi ya Dan ini aku masukkan semuanya Kemudian tambahkan 200 gram kental manis Untuk kental manisnya ini bebas ya Buat mereknya Selanjutnya ini diaduk hingga betul-betul tercampur merata Jadi kenapa ini aku sebut Salat jelly ekonomis Karena ini tidak pakai yogurt ya bun Karena yogurt kan harganya juga lumayan Untuk rasanya juga bisa disesuaikan ya bun Kalau misalnya dirasa kental manisnya kurang Boleh ditambahkan lagi Tapi kalau menurutku ini sudah sangat pas banget Untuk mengemasnya aku pakai cup 200 ml seperti ini Untuk bunda di rumah bisa pakai cup lain juga boleh ya Disesuaikan saja Langsung aja kita isikan Jellynya ke dalam cup Nah seperti ini Satu cupnya ini aku isikan kurang lebih 220 gram ya bun Dan bisa ditimbang kalau untuk jualan Supaya beratnya bisa sama Bisa disesuaikan lagi Kalau bunda pakai cup yang lebih kecil Atau cup yang lebih besar Kalau semuanya sudah dimasukkan ke dalam cup seperti ini Jangan lupa kasih keju yang banyak Aku pakai keju cheddar Ini kejunya yang paling murah juga ya Makin banyak kejunya Rasanya itu akan semakin mantap Dan kalau sudah diberi keju semua Seperti ini Selanjutnya ini sudah bisa dikasih tutup Cakep banget ya Kejunya tetap kelihatan seperti ini Lanjut Lanjut lakukan sampai selesai Semuanya dikasih tutup Semuanya sudah aku beri tutup Hasilnya ada 15 cup seperti ini Dan untuk penyimpanan Wajib di dalam kulkas ya Kalau misalnya di suhu ruang Maksimal hanya 2 jam saja Salat kalau lebih dari 2 jam menurutku kurang enak Kalau misalnya tidak dalam keadaan dingin Jadi wajib dalam keadaan dingin Tapi sebelum dimasukkan ke dalam kulkas Aku mau langsung coba dulu ya Salatnya Ini belum dingin Tapi anak-anak juga sudah tidak sabaran Mau makan salad jelly-nya Bismillahirrahmanirrahim Kita ambil kejunya Tuh Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Rasanya itu mantep banget Manis Asem Kenyal Ini enak banget Selamat mencoba ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati